Sejarah Selat Muria jaman Purbakala Selat Muria adalah sebuah selat yang dahulu pernah ada dan menghubungkan antara Pulau Jawa dan Pulau Muria. Selat ini pernah menjadi kawasan perdagangan yang ramai, dengan kota-kota dagang seperti Demak, Jepara, Pati, dan Juwana. Pada sekitar 1657, endapan-endapan sungai yang bermuara di selat ini terbawa ke laut sehingga selat ini semakin lama semakin dangkal dan menghilang, sehingga Pulau Muria bergabung dengan Pulau Jawa. Geografi Selat Muria saat ini termasuk dalam dataran non-struktur utama, yang artinya dipertirakan dalam sebuah periode pada masa lalu kawasan tersebut merupakan lautan. Pulau Muria Pada saat selat Muria masih ada terdepat sebuah pulau yang disebut Pulau Muria. Bentang alam Pulau Muria sendiri terdiri dari Gunung Muria yang terletak di tengah-tengah. Sedangkan di bagian selatan terdapat perbukitan Patiayam yang terbentuk dari aktivitas vulkanik Gunung Muria pada masa lalu. Beberapa contohnya adalah Ma'ar Bambang, Ma'ar Gunung Rowo, dan Ma'ar Gembong. Catatan Paleontologi menyebutkan bahwa wilayah perbukitan Patiayam memiliki beragam fosil kerbau kurba, Bos Bu Balis Paleo Karbau, Banteng, Bos Bibos Paleo Sondaycus, Famili Rusang Certideik, Certus Goani, Famili Babi Hutan, Gajah, Gajah Stegoden, Famili Kudanil, Famili Harimau, Famili Penyuk, dan Fosil Moluska. Di pulau ini pula terletak kota-kota, tepatnya kecamatan, atau ibu kota kabupaten di kawasan pantai utara Jawa saat ini seperti Jepara, Kudus, dan Pati. Bukti adanya Selat Muria, dengan ditemukannya sebuah fosil kerang laut, serta banyak batuan karang yang masih berdiri di desa Wonosoco, kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Ada bukti lainnya, yaitu ketika membuat sumur bor dengan kedalaman 20 meter air yang keluar merupakan pasir serta rasa air yang keluar berasa asin seperti halnya air laut. Hal lainnya adalah penemuan benda purbakala di situs Patiayang Kudus, berupa bukti kehidupan manusia dan hewan darat. Juga ditemukan bukti kehidupan hewan laut zaman dulu, tak hanya hewan darat seperti harimau, badak, babi, gajah, kerbau, banteng, dan rusa yang ditemukan. Beberapa fosil hewan laut seperti moluska, ikan hiu, penyu, dan buaya juga ditemukan di sana. Ini membuktikan bahwa daerah Patiayang dulu pernah menjadi pemisah antara Muria dan Pulau Jawa. Fosil hewan-hewan tersebut diperkirakan berusia di atas 800 ribu tahun. Sementara, pada situs medang yang terletak di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dalam sebuah ekskavasi yang dilakukan di sana, ditemukan jejak sebuah kunian kuno dan beberapa temuan lainnya seperti fragment gerabah, keramik, dan perhiasan berbahan emas. Dari adanya temuan-temuan tersebut, piduga situs medang dulunya merupakan kunian kuno yang letaknya berada di sisi selatan Selat Muria. Pelabuhan Pada masanya di tepi Selat Muria terdapat pelabuhan-pelabuhan perdagangan dengan berbagai komoditas seperti kain tradisional dari Jepara, garam dan terasi dari Juwanan, serta beras dari wilayah pedalaman Pulau Jawa dan Pulau Muria. Selain itu, karena adanya Selat juga menjadikan kawasan Selat Muria menjadi lokasi dari galangan-galangan kapal yang memproduksi kapal Jumjawa berbahan kayu jati yang banyak ditemukan di kebunungan kendeng yang terletak di selatan Selat. Adanya industri galangan kapal membuat posisi kawasan ini lebih kaya dibanding pusat kerajaan Majapahit. Sehingga kawasan ini dijuluki oleh Tome Pires, seorang penulis Portugis, sebagai penguasa Jum. Awalnya, kawasan ini terdiri dari pelabuhan-pelabuhan tikil di sekitar Selat dengan Demak sebagai pelabuhan utama. Namun karena adanya konflik politik maka komoditas yang berasal dari daerah sekitar Selat Muria, Pulau Muria dan Pegunungan Kendeng, beralih menuju ke pelabuhan Sunda Kelapa. Selain itu, pada laporan pada tahun 1657, menyebutkan bahwa endapan profial dari sungai-sungai yang bermuara ke Selat Muria seperti Kaliserang, Sungai Tuntang, dan Sungai Lusi mengakibatkan pendangkalan sehingga Selat tidak dapat dilintasi kapal-kapal besar. Pusat perdagangan sempat dipindahkan ke Jepara. Karena pendangkalan ini, Tumenggung Natai Nawa dari Pati sempat memerintahkan untuk menggali endapan di Selat tersebut namun endapan makin cepat menghilangkan Selat Muria. Pada masa-masa akhir keberadaan Selat Muria terdapat saluran air yang dapat dilewati perahu-perahu kecil yang kini disebut Kalilondur. Keadaan kini Sisa dari Selat Muria dapat dilihat dengan sebuah sungai yang disebut Kalilondur yang membentang dari Juana di sebelah timur hingga ke Ketanjung di sebelah barat. Beberapa sungai juga terbentuk dari bekas Selat Muria seperti Sungai Silugungbo yang melintasi wilayah Kabupaten Pati. Di kawasan ini pula sering terjadi penemuan reruntuhan perahu, kapal, dan meriam yang menjadi bukti adanya Selat di kawasan ini. Selain itu musibah banjir dan rop yang melanda Kabupaten Demak, Kudus, Pati dan Jepara sering dikaitkan dengan pendangkalan Selat tersebut. Menurut kalian bagaimana GSU berbagi pendapat?